Badan Pengelolaan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Mwaru Jambi akan segera melelang puluhan kendaraan dinas yang ada di sejumlah organisasi perangkat daerah. Badan Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Mwaru Jambi saat ini telah menyurati setiap kepala organisasi perangkat daerah untuk mengajukan sejumlah kendaraan dinas yang sudah layak untuk dilelang. Mahali, kabit barang milik daerah BPKAD Kabupaten Mwaru Jambi mengatakan saat ini ada 21 organisasi perangkat daerah yang mengusulkan atau memberikan data lelang kendaraan dinas. Tentunya masih ada 20 OPD belum mengusulkan data. Padahal pihak Badan Pengelolaan Aset Daerah telah menyurati sebanyak 3 kali namun belum diusulkan. Jika dalam waktu dekat ini 20 SKPD tersebut tidak menyampaikan data maka mereka akan segera menyampaikan kepada KPKNL untuk mengetahui nilai harga kendaraan yang dilelang. Diketahui masih banyak kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai atau sudah layak dilelang baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!